Google dulu Oh, nggak nggak ini, ini masalah di gue Untuk pendidikan ya Oke Oke, saya harus masuk ke Sini di ACP server Jangan khawatir, kemungkinan kita perlu ngeformat lagi, install lagi Oh, nggak keluar? Oh, iya Iya, betul Oke, sebenarnya standar pengelolaan keuangan kan ada di SMBD itu ya Ini tutup Nanti kami Ini di ACP ya Terima kasih masakan diingatkan Nanti saya carikan untuk standar Oke Eh, cannot be reached Ya Udah capek ah, google aja dah DHCP server Ubuntu Con 20 Jadi minggu depan kita membahas Ini teman-teman Mohon maaf dari fakultas Jadi untuk penyusunan program kerja dan anggaran fakultas bidang pendidikan Oke Iya Ganas banget ya google ya Kalau misalnya ada materi yang terkait dengan SMBD Standar asional pendidikan Banyak contekan Seperti masyarakat tadi ini dalam standar proses Bener ya makanya iya sih Standar proses nanti mudah-mudah Oh, disini harus start enable Oh, ininya belum diset Untuk program kerja dan anggaran di fakultas Jadi beda caranya udah Itu catatan saya kan berapa tahun yang lalu Ini udah yang baru nih Jadi Jadi Tentar, gue mau nyolong Soalnya Gue kopas Kopas pilih ke wiki Nanti dari wiki masukin ke e-learning yang internet offline Gitu tekniknya Bikin buku itu Kopas Cepet Kayak lu gak tau Cocok kan Yang jadi masalah gue Gak bisa masuk-masuk Oh, masuk Gue bikin ini baru ya DHCP Server Server install Ini sekalian ngasih lihat Lu pada pernah bikin wikipedia Jadi kita bikin judulnya aja kan kosong Warna merah kan Diklik aja Langsung masuk Sekarang kita contek Nih, gini tekniknya Sudah-sudah Jadi kelihatannya kayak profesional gitu ya Padahal sih Terus disini Masukin sini Tapi buat wiki itu berbayar gak sih pak Maksudnya kita bayar apa gitu Enggak ya Anggok Ini Si aplikasinya namanya media wiki Jadi Servernya kalau e-learning kan model Kalau wiki itu namanya media wiki Dan itu free Bisa di download Oke Akhirnya ketemu Belum pak Belum Konfigurasinya cuma gini doang nih Aduh Farah banget Jadi Saya Caranya salah Karena caranya Cara lama Ini supaya Jadi book Dikasih gini Konfiguras Eh Bahasa Indonesia semua bahasa Inggris Kecampur gini keluarnya Ini juga Nanti Kalau di dalam bukunya Nanti harus ada kata-kata Cara nginstall adalah Gini-gini Sebenarnya cuma intinya kan Cuma gini doang Iya Kira-kira Sebagai gitu Jadi Tadi Proses ini Bagian dari Lesson learn Emang Emang bener Terus Salah kan Terus Ini harus diginin Ini ambil juga Ini Buang aja kan Ini Berarti ini harus di edit Tadi kita editnya Ini gak di edit ini Jadi Interface-nya gak tau dia Ini gak di edit tadi ISC DACP servernya gak di edit Interface-nya berapa Makanya dia goblok Dia gak tau Ngasih DACP ke interface mana Gak tau Makanya gak ada yang dapet IP Jadi masalahnya disitu sih sebenarnya Ini Nah udah gitu Kita Oh ini harus ditandu Autoratif sama ini Kopi semua Emang gitu caranya Udah gitu Bikin buku Udah gitu aja sih Jadi jangan khawatir Kalau saya dateng ke sini Sebenarnya saya dateng ke sini Keliatannya kayak Kaya orang ngajarin Padahal dalam Pada saat ngajarin Salah kan Dibenerin Terus nanti Masukin ke wiki Wiki Masukin lagi e-learning E-learning Nanti e-learning kan Jadi terstruktur tuh ilmunya kan Nanti kopas-kopas-kopas Jadi buku Jadi Ngajar Beres E-learning Beres Buku beres Jadi Anur Sekali Ambil menyelam Minum Sebenarnya Kata gurusnya Kalau ini Sambil menyelam Penggelam Oke Ini otoratif Ngasih tau Buat dia punya Otorisasi Buat Di ACP server Range Ngasih tau Gateway nya Harus tau Tapi kok Ini Kurul Kurulnya Cuma 1 Ada yang kurang Kok cuma 1 Disini Ini Kayaknya Harusnya Ada lagi Ini kurang Ya udah Coba Kita coba aja Kita coba Ini pasti ada yang salah Ini Gak tau Di sebelah mana Yang pasti Ini Perlu Perlu kayak gini Soalnya Kalau enggak Enggak Mungkin Saya Tenggak tau Di sebelah mana Ini Titik Sekarang Kita akan Masuk ke Servernya UTF Berapa Tadi Kebiasaan 1726 16 Tenggak nyambung Tenggak nyambung Tenggak nyambung Ini harus di reboot Kali Ya Reboot Ini harus di reboot Belum di reboot Soalnya Ganti Ganti IP Soalnya Harus di restart Ini Come on Coba 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 Pihar beres Nih Belum Belum Ganti Harus Itu Kalau Surfer Boyang Blow on Itu Nyalah Lumayan Juga Ini Kebagusan Yang mana Saya Kan Ngelong Yang Itu Yang Enot Yang Tadi Yang 32 Abit Enot 32 Abit Blow on Yang Tadi Harusnya Berapa Tadi 100 Giga 120 Giga Kasian Zaman Itu Kayaknya Hebat Banget Sekarang Terus Obro Giga Blun Gagak Response Oblun Blun Blun Oh Hidup Gila Ya Oh Masih belum SSN Belum Masuk Ini SSN Masuk 123456 Oke Saya Masuk Di sebelah Sini Oke Sudah Sudah Gue Sampai Ngerekam Soalnya Sekarang Kita Akan Kopas Kopas Ngikutin Ini Jadi Supaya Gampang Hidupnya Kita Bikin Dua Wind Caranya Tentukan Teknik Teknik Ono Ngoprek Caranya Ini Kebawahin Ini Kebawahin Dikit Sebelah Sebelahan Kayak gini Udah Gitu Kita Ini Kemungkinan Besar Yang Ini Belum Dikerjain ETC Default ISC Nah Ini Yang Belum Ih Lama Masih Loading Kayaknya Kenapa Gak Bisa Oh Oh Gitu Ini Masih Kosong Kan Ini Makanya Dia Nggak Ngasih IP Address Tadi Eh Nama Interface Bukan ETH 0 IP Link Nama Interface Nya Adalah ENP 3S 0 Oke Ini Kita Edit Lagi Supaya Mirip Ini Nama Interface Jadi Caranya Dapatnya Pake IP Link IP Link Dia Masih Daftar Nama Interface Apa Yang Ada Interface Namanya Apa Yang Ada Di Mesin Itu Dia Punya Wifi WLP 4S0 Dia Punya Ethernet ENP 3S0 Jadi Ini Saya Ganti Bukan ETH 0 ENP 3S0 3S0 Oke Disini Np 3S0 Kalau Dia Punya IP Versi 6 Juga Harus Interface Yang Bisa Beraksi Sama IP Versi 6 Oke Ini Maka VI Ngeditnya Titik 2 WQ Write Quit Oke Nah Itu Nah Sekarang Kita Harus Ngedit Lagi Yang DHCP Server DHCP DHCP D.conf Ada DHCP Ada DHCP D.conf D Itu Setan D Itu Demon Demon Itu kan Setan Ya Demon 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 Bahasa Inggris Yang bener-bener Demon Jadi Demon Itu Setan Kenapa Disebut Setan Tau Kenapa Setan Jadi Yang namanya Aplikasi Server Keliatan Gak Keliatan Di belakang Layar Kan Setan Bahasa Inggris Demon Gitu Kisahnya Lu Pada Gak pernah Diajarin Sama dosen Dosen Lu Ya Kasian Ya Pada Bro Dosen Pada Gak pernah Ajarin Oke Nah Sekarang Kita Harus Oke Ini Sama Ini Gak Apa Nah Yang Seru Adalah Ini Range Bener 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 Ini Sama Kan Optional Domain Paling Gue Kasih Ini Optional Domain Option Domen Name Servers Servers Tentang Gak Sepuluh Ini Oh Jangan Makin Ini Pake IP 10 soalnya gue ganti IP Gue pake IP nya ini aja ya, UT aja ya Soalnya biar kalo cabut lainnya masuk UT, gue gak usah ngelua apa-apa disini Jadi ntar IP nya sama sama UT, cuman yang ini kondisi lepas gitu Iya kalo lagi ngoprek ya, cuman hati-hati Komputer ini gak boleh, kalo DHCP nya on gak boleh masuk UT sih sebenernya Kalo gak bahaya dia bisa bikin kacau UT Jangan-jangan lah, udah 10 aja ya, 10 aja biar ketahuan lah Jangan-jangan, kalo gak kacau dia 254-239-1 ya Replace 1 Gitu ya, udah ya Jadi IP nya gak jadi, gak jadi oke Kalo gak, bikin kacau jari Ntar udah yang ngamuk-ngamuk disini kan saya pusing Ntar ini saya colong dulu IP nya ini diganti IP nya server? Nggak IP nya server Nah jadi saya ingin misal main Jadi kalo yang laptop ini ikut Nanti orang mana masuk kemari yang bisa Lo itu disini gitu Oke, ini Ini bener semua kan? Tapi sini ada satu otoritatif Nah ini harus saya Ini udah bener, tinggal otoritatifnya Dia dari mana? Oh ini dia Harus dibuka Men Nih Oh dia punya otoritas buat ngasih IP address Udah sih Cuma itu aja kan? Oh, tadi ada yang belum nih Kehapus Ini gitu ya Zatnet itu ya Ininya harus kehapusnya Ini gue ambil dulu Ini diambil segini Tapi yang penting mah ininya doang kan? Ininya doang Ini udah Ini udah dicolong Sorry Salah Salah Mampus gue Kamu rajad Nggak bisa Nggak bisa Nih Nih Rangenya bener Oh ini Ini salah Disini dia salah Eh Gimana ya Rangenya Bentar Wah Gini 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 Sini 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 Yang bikin salah Sini Ya Bener lagi kan? Jadi maksud saya Disini saya harus colong ini Ini kan Harus dimasukin nih kan? Ada disini kan? Jadi Ini harus ada Otoritatif harus ada Subnet harus ada Tiga Ini aja yang harus ada Mudah-mudahan itu doang Udah sih Cuma itu aja sih Nah Terus ini harus Di Enable Maksudnya apa Di enable ini System control enable Kalau dia booting Dia langsung menyala Kalau tadi kan booting kagak nyala nih Nah ini bisa kita lihat status Eh tadi apa sih Server ya Ini lagi kacau nih Ini kacau nih Fail Oh ini tadi Jadi harus lihat ini gue harusnya Not kamu tulis itu Ini interface Jadi ini harusnya ada disini tadi Default ISC ini Nah sekarang udah di konfigurasi Berarti ini harus di Reboot lagi kali ya Iya Shardown Reboot Cuman harus cabut dari jaringan nih Gak boleh Soalnya kalau masuk Kacau sudah sini ntar Nih Cabut aja Finish Hehehe Baik 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 Hai Terima kasih.